Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sohidiyah Kali ini kita akan mengkaji Pembagian hadis Jika dilihat dari tingkatan pengamalan hadis Maka terbagi menjadi tiga Yang pertama disebut hadis sohid Ini lebih tinggi hukumnya ketimbang yang kedua hadis hasan Dan hadis hasan lebih tinggi kedudukannya ketimbang hadis yang ketiga bo'an Mari kita kaji satu persatu Dari tiga macam hadis ini Hadis sohih adalah hadis yang memenuhi lima syarat ini Kita kaji ini dulu Baru kemudian beralih kepada hadis hasan Dan selanjutnya hadis do'i Hadis sohih adalah hadis yang sanatnya bersambung Apa yang dimaksud dengan sanat bersambung Antara imam bukhari dan imam muslim Ini memiliki penekanan yang berbeda Terkait apa sih yang dimaksud dengan sanat bersambung Jadi kalau sohih bukhari atau imam bukhari Nabi memberikan hadis kepada sohabat Sohabat memberikan hadis kepada tabi'in Nah yang dimaksud dengan itisolus sanat Atau bersambungnya sanat Sahabat ini harus pernah bertemu dengan tabi'in Kalau imam bukhari harus bertemu Kalau imam muslim tidak wajib bertemu Asal satu masa Cukup Ini kan guru nih Nabi maha guru memiliki murid namanya sohabat Sohabat memiliki murid namanya tabi'in Kalau ini harus ketemu dengan nabi Harus ketemu dengan nabi Harus semasa dengan nabi Tapi kalau yang ini Menurut imam muslim Tidak wajib bertemu Cukup satu masa Ini sudah disebut dengan itisolus sanat Misalnya hidup di tahun Misalnya ini ya Hidup di tahun 2020 Sekarang misalnya Jadi tabi'in Ada di Pondanak Sahabat Ada di Jakarta Kan gak ketemu nih Tapi ini pernah mendengarkan hadis dari sahabat Baik melalui youtube atau apa Misalnya ya Kalau zaman sekarang Ini cukup menurut imam muslim Ini disebut dengan bersambung sanat Tapi kalau menurut imam bukhari Tidak gak bisa Biarpun tabi'in ini Mendengarkan hadis dari sohabat Melalui tv Youtube Youtube misalnya di zaman sekarang Kalau gak ketemu langsung Secara fisik Ini tidak disebut dengan itisolus sanat Tidak disebut dengan sanat yang bersambung Ya Jadi hadis sohih adalah hadis yang bersambung sanatnya Tergantung kamu Mengikuti imam bukhari atau mengikuti imam muslim Imam bukhari ini lebih tetap syarat yang ditawarkan olehnya Ketimbang syarat yang diberikan oleh imam muslim Sebab itu hadis bukhari Hadis yang diceritakan oleh imam bukhari Ini lebih tinggi ketimbang hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim Yang pertama Yang dimaksud dengan Sambungnya sanat Kemudian yang kedua Rawinya adil Apa yang dimaksud rawi adil Yang pertama Dia harus muslim Orang islam Jadi kalau sanatnya bukan orang islam Otomatis tertolak Itu yang pertama Yang kedua harus balil Jadi kalau anak kecil Tidak disebut dengan adil Belum sampai pada masa Balik-balik itu apa Bisa kamu mimpi basah Itu balik Atau kamu umur 15 Itu tidak balik Sebenarnya Kemudian yang ketiga Harus berakal Jadi kalau orang gila Meriwayatkan hadis Tidak disebut adil Kemudian yang keempat Tidak fasik Keempat tidak fasik Dan yang kelima Yang terakhir Menjaga wibawa Apa menjaga wibawa itu Lebih gampang kita memahami Menjaga wibawa itu Kalau makan tidak berdiri Kalau makan tidak sambil jalan Makan sambil jalan gitu Itu tidak berwibawa Atau bermain-main dengan Anak kecil Itu kurang wibawa Kalau berlebihan ya Misalnya anak kecil main Kelereng Ini kamu umurnya sudah 50 Juga main gelereng Itu tidak wibawa Atau lebih gampangnya lagi Yang tidak berwibawa itu apa Main kelayang Sudah tua main kelayang Itu tidak berwibawa Jadi seharusnya orang tua itu Mencontoh Di anak-anak muda itu Dengan sesuatu yang baik Itu wibawa Jadi yang dimaksud dengan adil Harus beragama Islam Harus balik Harus berakal Tidak fasik Dan tidak memiliki Sifat kekanak-kanakan Artinya harus berwibawa Itu yang dimaksud dengan adil Kemudian yang ketiga Kualitas IQ-nya Doktor Ruah Apa yang dimaksud dengan Kualitas IQ-nya Cerdas Jadi kalau cerdas Langsung melihat Langsung hafal Itu namanya cerdas IQ-nya Jadi kecerdasan Rawi Itu terbagi menjadi dua Dilihat hafalannya Dilihat tulisannya Kalau hafalannya Dia langsung hafal hadis Hadis tentang Masuk ke rumah Yang bukan miliknya Apa hadisnya Langsung dia bisa Menyebut hadisnya Dengan sanatnya Itu namanya Doktor Ruah Atau dia tidak Hafal hadis Tapi dia Paham betul Dan tahu betul Tempat-tempat tulisan Di bukunya Misalnya Hadis tentang Perempuan Haid Dia langsung tahu Oh itu nomor 29 Di urutan ke 9 Atau 7 Sepasi Misalnya Itu langsung paham Itu namanya Doktor Ruah Fisodara Doktor Ruah Fisodara Jadi kecerdasan Seseorang itu Dilihat dari dua Cerdas Hafalan Cerdas Tulisan Ini yang dimaksud Dengan kualitas IQ Sementara Yang keempat Tidak syat Apa yang dimaksud Tidak syat Adalah Sanat Salah satu Sanat Tidak menyalahki Sanat hadis yang lain Yang lebih kuat Itu syat Jadi misalnya Ada hadis A Ada hadis B Ini hadis Sama-sama hadis Misalnya Kemudian hadis B Ini ada Nama Karim Hadis Ini Berbeda Dengan hadis A Atau Menyalahkan Karim ini Perhiwayatan Karim ini Menyalahi Misalnya Zaid Yang lebih kuat Yang lebih Kualitasnya Tinggi Baik Dilihat dari Rawinya Maupun dari Kualitas IQ Lebih kuat Zaid Misalnya Maka Hadis yang diriwayatkan Oleh Karim Ini menjadi lemah Itu disebut Syat Jadi Sanat Salah satu Sanat Menyalahki Sanat yang lain Sehingga Sanat yang Lebih rendah ini Disebut dengan Syat Ya Ini agak sulit Mengkaji ini Agak sulit Ini masih Tema saja Kemudian Yang terakhir Tidak ada ilat Di dalam hadis Apa yang dimaksud Dengan ilat Yang dimaksud Dengan ilat Ini Dilihat dari Tekstnya Dohirnya Tidak ada Masalah Tapi sebenarnya Ada masalah Di dalam Kesohian hadis Sebab itu Hal yang seperti ini Ini bisa Mempengaruhi hadis Jadi Perlu diketahui Oleh kalian semua Bahwa Kapan kita Bisa Mengetahui Kapan kita Bisa Mengetahui Bersambung Sanatnya Rawinya Adil Kualitas IQ Sempurna Tidak Mengandung Syat Dan tidak Mengandung Ilat Ini bagaimana Cara mengetahuinya Melalui Ilmu Mustalahul Hadis Nanti Kalau kita Lebih dalam Mengkaji hadis Ini Ada Namanya Jarhu Watadil Jarhu Watadil Ini yang Akan Mengetahui Misalnya Atram Hakim Al-Atram Kualitas IQ Iunya kecil Tidak Afal Afal Orang Disuruh Ngafalin Sulit Itu ketahuannya Dari apa Nanti dari Jarhu Watadil Ada kitab khusus Ada Kitab Tentang Sejarah Rawi Rawi Besar Jadi Kalau kamu Meneliti Satu hadis Saja Itu bisa Bulanan Meneliti Satu hadis Hadis Ini Itu bisa Memakan Satu bulan Kenapa Kamu harus Cek Satu persatu Misalnya Sanatnya Ada Sepuluh Sepuluh Orang Dari Ahmad Diceritakan Hadis Kepada Ibnu Naim Ibnu Naim Mendapatkan Hadis Sampai Sepuluh Per orang Dari Sanat Tadi Itu harus Kamu Cek Sanatnya Hurunya Siapa Muridnya Siapa Kamu Nanti Ketemunya Disini Melalui Jarhu Watadil Rawinya Adil Nggak Dicek Kamu Apa Kualitas IG Bagaimana Itu menurut Pendapat Ulama Jadi Kita Tidak Bisa Menilai Kita Tidak Bisa Menilai Keadaan Sanat Itu Yang Ini Semua Kecuali Berdasarkan Penelitian Penelitian Ulama Ulama Terdahulu Agak Sulit Contoh Hadis Suhih Itu Apa Contoh Hadis Suhih Itu Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ketika Melaksanakan Solat Maghrib Membaca Surah At-Tua Sekarang Kita Beralih Kepada Hadis Hasan Pembagian Yang kedua Hadis Hasan Ini Sama Definisinya Dengan Hadis Suhih Mirip Lebih Tepatnya Mirip Sanatnya Bersambung Rawinya Adil Kualitas IQ Juga Ada Tidak Tidak Ilat Sama Definisinya Hanya Perbedaannya Apa Perbedaannya Ada Pada Poin Yang Ketiga Yang Ini Kalau Sohih Kualitas IQ Sanatnya Katakanlah 100% Cerdas Banget Disodorkan Kitab Langsung Hafal Disodorkan Ayat Langsung Hafal Dilihat Satu Kali Langsung Hafal Tapi Kalau Hasan Kualitas IQ Agak Rendah Disodorkan Kitab Satu Bulan Baru Hafal Disodorkan Satu Ayat Masih Diulang Ulang Nah Bagaimana Kita Tahu Kalau Kualitas IQ Ini Rendah Atau Tinggi Tidak Lain Dan Tidak Bukan Berdasarkan Penilaian Ulang Ulama Melalui Metode Apa Jar Huwata Adil Ada Banyak Jar Huwata Adil Ada Takrijul Hadis Kalau Takrijul Hadis Itu Agar Kita Tahu Dari Bermacam Jalur Hadis Itu Diriwayatkan Jadi Hadis Ini Tidak Sebagaimana Al-Quran Jadi Kalau Al-Quran Itu Sebenarnya Lebih Simple Lebih Gampang Kita Pahami Tapi Kalau Hadis Hadis Ini Agak Sudir Banyak Syarat-syarat Yang Perlu Kita Ketahui Dan Kita Pahami Sementara Kalau Hadis Da'if Apa Hadis Da'if Itu Hadis Yang Tidak Mencakupi Atau Memenuhi Syarat-syarat Tertentu Di Atas Tidak Memenuhi Syarat Yang Lima Ini Ini Hadis Da'if Contoh Hadis Da'if Itu Apa Puasa Di Bulan Rojab Menurut Ibnu Taimiya Kemudian Diperkokoh Ibn Qayyim Muridnya Tidak Ada Hadis Sohih Atau Dibawanya Sohih Hasan Yang Membicarakan Tentang Puasa Rajab Jadi Puasa Rajab Itu Da'if Semua Hadisnya Itu Menurut Ibnu Taimiya Dan Muridnya Ibn Qayyim Nah Sekarang Boleh Enggak Mengamalkan Boleh Mengamalkan Hadis Da'if Itu Boleh Selama Hadis Da'if Ini Tidak Membicarakan Tentang Akidah Yang Pertama Yang Kedua Tidak Membicarakan Tentang Halal Dan Haram Jadi Kita Harus Tahu Oh Ini Hadis Da'if Boleh Enggak Diamalkan Selama Tidak Dalam Pembicaraan Tentang Akidah Halal Dan Haram Boleh Saja Sehingga Ada Sebagian Ulama Mengatakan Bahwa Lebih Baik Mengamalkan Hadis Da'if Ketimbang Pendapatnya Ulama Terserah Jadi Hadis Da'if Itu Banyak Banyak Beredar Biasanya Hadis Da'if Agak Lebai Dan Alai Isi Di dalamnya Itu Kalau Puasa Segini Nanti Akan Diberi Pahala Banyak Besar Itu kan Biasanya Agak Lebai Lebai Biar Kalian Semangat Itu Hadis Hadis Da'if Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam